Praise the Lord. How are you guys doing? How many happy people do we have this Sunday? Amen. So glad to be back with you again. And like what I told the church in Boston this morning, that I hope I'm not just a guest speaker. Oh, I'm part of the family in this place. And this afternoon, I pray that your heart will be so open to listen to what God has to speak into your life. And I believe that God has a great destiny for all of us. Just to give a bit of an introduction. Well, I am a preacher. But I'm also a businessman. In fact, I have two businesses. But I'm also involved in the pastoral ministry in our church. And then I'm also traveling around as an itinerant minister, a preacher. So I'm a very unconventional person. Some people would think I'm a pastor. Some people would think I'm a businessman. I'm all of the above. Just like all of you here. Most of you, you are working in the marketplace. You hold a full-time job. Sama juga, kerjanya full-time. You are not working in the church. So you are not a full-time pastor. But you can still do great things for the Lord. Amen. You know, this afternoon, I just want to go straight into the word of God. Sore ini, saya mau langsung kepada firman Tuhan. You know, at this juncture, many people have asked me a lot of questions. Di dalam persimpangan ini, ada banyak orang tanya, banyak pertanyaan kepada saya. But one of the most asked question is this. What is the purpose for my life? What is the purpose for my life? What am I here for? Kenapa saya ada di sini? Untuk apa? You know, I know in this period, especially in Boston, a lot of graduations are going on. So a lot of people are very excited in this period. Jadi banyak orang ini suka cita sekali, senang sekali. They have spent at least 13 to 15 years to study. Mereka sudah menghabiskan 13, 15 tahun untuk belajar. Finally, this is a chance for me to graduate. Suddenly, they feel that their wings are getting strong. Oh, tiba-tiba kayaknya merasanya sayapnya tambah kuat. They have great dreams and aspirations. Mereka punya aspirasi dan mimpi-mimpi yang luar biasa. That finally they can conquer the world. Oh, saya mau mengatasi dunia. You know, and be independent in their life. Dan jadi independent di dalam hidupnya. So, but after a few years as they go, start to work in the working force. But biasanya setelah beberapa tahun, setelah mulai bekerja, They realize that they are getting into what we call a rat race. Mereka ini masuk kepada satu tempat, satu masa yang dinamakan kayak perlombaan tikus gitu ya. You know, it's like everybody is just hurrying and hurrying and hurrying. Ya, semuanya tuh kayaknya, wah sibuk gitu. It seems like your time is not your own anymore. Sepertinya waktumu itu bukan waktu dirimu sendiri. That you have to fulfill what your boss wants you to do. Harus memenuhi apa yang boss inginkan. You know, and after a while they realize that, hey, this is not the life that I want to lead. Dan setelah beberapa lama, akhirnya sadar bahwa ini bukan kehidupan yang saya inginkan. They feel like a rat rat. You know, a rat in a lab. Ini seperti tikus yang ada dalam putaran begitu ya. Laboratorium. Oh, di lab. Di laboratorium. Ya, laboratory. You know, it's like, have you seen in movies especially, I hope you're not doing it at home. Ya, you know, that rat running on that wheel. Kalau di, itu ada ya, tikus lari di kayak lingkaran kayak roda begitu ya. And the rat is working really hard, I bet you. Dan tikusnya kan itu kerja keras gitu, lari-lari. Running and running and running and running. Lari-lari-lari. But, he's getting nowhere. Tapi gak kemana-mana. He's in the same place. Dia ada di tempat yang sama. Many of us, we become like that after we start to work for a few years. Banyak dari kita seperti itu. Setelah kita mulai bekerja, setelah berapa tahun, kita seperti itu. We started full of aspirations and dreams. Kita mulai dengan banyak aspirasi dan mimpi-mimpi. But after a while, we realize that things are not as nice as we thought it would be. Setelah beberapa lama, kita mulai sadar bahwa tidak seindah yang kita harapkan. Things get very mundane. Mulai menjadi rutin. Every day you wake up in the morning, you go to work. Setiap pagi, bangun pagi, kerja. You finish work, you come back home, you have dinner. Setelah pulang kerja, pulang ke rumah, makan malam. The next day it goes on again. Berikutnya paginya begitu lagi. And you're not enjoying what you're doing. Dan kau tidak menikmati apa yang kau lakukan. And a lot of people hit what we call a mid-life crisis. Nah, ini beberapa dari sini dinamakan krisis di tengah-tengah kehidupan. Umur-umur tengah begitu. And a lot of them are in their 40s. Dan biasanya ya, sekitar 40. Hit the halfway point in life. Udah setengahnya dari hidup nih. If you belong in that period like me, well, let's pray to God. Kalau udah sama seperti saya, kita berdoa kepada Tuhan. But they get very disillusioned with life. Tapi sebenarnya mereka masuk ke disillusi daripada kehidupan. And it comes back to this question. Dan kembali kepada pertanyaan tadi. What is the purpose of my life? Apa yang menjadi tujuan dari kehidupan saya? Do you know that the Bible is given to us for a reason? So, I'll tahu bahwa Alkitab diberikan kepada kita karena ada alasan ya. It's supposed to give us the reason for our life, the direction we need to lead. Itu diberikan untuk alasan kepada kita kemana kita harus hidup. So, when you read the Bible, Ketika engkau membaca firman Tuhan, It will give you a direction on where you're supposed to head. Itu akan memberikan arahan kemana engkau harus pergi. So, since we know that the Bible can show us the purpose of our life, Karena kita tahu ya, firman Tuhan dapat menunjukkan tujuan untuk hidup kita, Why is it that there are so many people that are still asking this question? Tapi kenapa masih banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini? I want to start by going to this verse in Colossians chapter 1 and verse 9. Ini kita mulai dari kitab kolose pasal yang pertama ayat 9 ya. It's saying that for this reason, we also since the day we heard it, Do not cease to pray for you, And to ask that you may be filled with the knowledge of his will in our wisdom and spiritual understanding. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar Untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. So, over here, there are three important words we need to differentiate. Di ayat ini ada tiga kata penting yang kita perlu pelajari ya. The first word we can see is the word knowledge. Ini yang pertama yaitu kata pengetahuan. What is knowledge? Pengetahuan itu apa? Knowledge is the gathering of information. Pengetahuan itu yang mengumpulkan informasi. And most of us, we can gather great information. Banyak dari kita, kita bisa mengumpulkan informasi. You know, when you go to school in your education, you gather information. Engkau sekolah, engkau mendapatkan informasi. When you talk to one another in your business meetings, you get information. Engkau berbicara satu sama lain dalam pertemuan bisnis, engkau mendapatkan informasi. When you read the newspaper, you get information. Engkau baca koran, kau dapatkan informasi. And even when you read the Bible, you get information. Bahkan ketika engkau membaca Alkitab, engkau mendapatkan informasi. But if you stop there, Tapi kalau engkau berhenti di sana, That is all you will get. Itu, hanya itu yang akan engkau dapat. Information. Cuma informasi. And you can be very knowledgeable. Dan engkau bisa punya pengetahuan, berpengetahuan. You know a lot of things. Engkau tahu banyak hal. You know how the internet works. Engkau tahu bagaimana cara kerjanya internet. You know how the financial works. Engkau tahu bagaimana tentang keuangan. But yet, you never apply any of it in your life. Tapi engkau tidak pernah menerapkannya dalam kehidupanmu. You know one of the most, how do you say that? One of the most popular jobs in the world is this. Ini pekerjaan yang paling populer di dunia adalah ini nih. And you don't get paid in this job. Dan ini tidak dapat bayaran dalam pekerjaan ini. It's what we call a couch potato coach. Ini namanya sofa apa ya? Sofa, yeah. Someone that sit on the sofa and be a coach. Dan orang yang duduk di sofa dan jadi pelatih. Oh, we are all great in it. Kita semua jagoan dalam hal ini. You watch a football game. Kita nonton football begitu. You will comment, ah, I mean, Tom Brady, he should have thrown it that way. Kita akan komentar, oh, harusnya dia lemparnya ke sini. What do you call it? The running back? In the running back, you run fast. It's such an easy catch. Kayaknya gampang nangkepnya, harusnya larinya lebih cepat sedikit. Oh, the tackler, he should have paid more attention to tackle that guy down. Ya, harusnya dijaga lah, segala macam ya. Or you talk about NBA. Well, unfortunately, the Celtics lost. But it's okay. Sayang sekali Celtics kalah, it's okay. And then you sit there on the couch. Terus kita duduk di sofa. He should have passed the ball to the other guy. Nah, harusnya tadi dia oper bolanya ke yang lain. He should have taken the shot at the three-point line. Harusnya tadi di three-point aja dilempar gitu. You know what we are? We are a couch potato coach. Ya, itu kita pelatih yang duduk di sofa. We have a lot of information. Kita punya banyak informasi. We know how all these sports work. Kita tahu sepertinya bagaimana ini cara kerjanya. We have watched NBA for the last 20 years. Kita udah nonton NBA itu 20 tahun ke belakang. We know who Larry Bird is. Kita tahu siapa Larry Bird. Ya, if you know it means you have watched at least 25 years. Kalau tahu siapa Larry Bird berarti udah 20 tahun minimal nonton NBA. We are very good at it. Keep saying this, that. You should have done this. You should have done that. Kita bagus ya ngomong terus ya. Harusnya begini, harusnya begitu. But put you in a game of basketball. Coba taruh diri saudara sendiri dalam game-nya. All you should is air ball. Kalau lempar, gak kena ring. Air ball. That's what knowledge will do. Nah, itu pengetahuan yang akan dilakukan oleh pengetahuan. A lot of information on the head. Terlalu banyak informasi dalam kepala. But it's not practical. Tapi tidak praktis. We need to proceed to the next stage. Kita perlu masuk ke dalam level yang berikutnya. Dan yang berikutnya adalah pengertian. Jadi ini menerjemahkan, interpretasi, mengartikan informasi ya. Jadi tidak cukup hanya mendapatkan informasi. Kita perlu mengartikan apa yang kita dengar. Jangan semuanya diambil, terus disimpan begitu ya. You need to filter it. Harus disaring. You know one of the most famous words you hear in this country now is called fake news. Ini yang paling terkenal sekarang di negara ini nih, yaitu kata fake news. Berita palsu ya. It's made famous by your president. Itu jadi terkenal karena seorang presiden yang ngomong. Fake news is not real. Fake news ya tidak asli. So sometimes you don't know what is real and what is not. Malah kadang-kadang kita gak tahu mana yang asli, mana yang bukan. You need to have understanding. Engkau perlu memiliki pengertian. To interpret what you are hearing. Untuk mengartikan apa yang engkau dengar. So that you can differentiate the truth from the untruth. Sehingga engkau bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang tidak benar. But if you want to get the most important thing is this. Tapi kalau engkau mau, engkau harus, ini hal yang paling penting. It's wisdom. Yaitu hikmat. What is wisdom? Hikmat itu apa? Wisdom is the application of that information. Hikmat itu adalah penerapan daripada informasi itu sendiri. So don't just have knowledge. Jadi bukan hanya pengetahuan. Don't just have understanding to interpret it. Bukan hanya pengertian untuk mengartikan. But have wisdom to apply it in your life. Tapi ada hikmat untuk menerapkannya dalam kehidupan saudara. You know the great revivalist Charles Spurgeon said this. Ini ada seorang pelayan Tuhan revivalist yang namanya Charles Spurgeon. He's saying that to know is not to be wise. Many men know a great deal. But there is no fool so great a fool as a knowing fool. Nah ini untuk mengerti itu, itu bukan berarti kita mempunyai hikmat ya. Banyak orang tuh punya pengetahuan yang banyak. Nah kalimat terakhirnya ini sederhananya seperti ini. Bahwa sebodoh-bodohnya orang tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang berpengetahuan tapi gak punya hikmat. In short, this is what it means. It is not enough just to know things. There are many fools who know a lot of things. Ah, that's right, bodoh. I recognize that word. There are a lot of fools that know a lot of things. Banyak yang orang bodoh tahu banyak hal. Don't be a knowing fool. Jangan jadi orang yang tahu tapi bodoh gitu ya. Knowing fool. You know today I want to show you from the Bible the purpose that God has given to you. Saya mau sampaikan pada saudara tujuan yang Tuhan punya untuk saudara. But I don't want you to just know it. Tapi saya mau bahwa saudara tidak hanya tahu. I don't want you to interpret as just the truth. Bukan hanya mengartikan kebenaran itu sendiri. Saya mau saudara untuk menerapkannya dalam kehidupanmu. You know God has no problem in letting us know what is to come. Tuhan tidak punya keberatan untuk kita tahu apa yang akan datang. In fact He has already set in motion a great plan for all humanity in these last days. Bahkan Tuhan sudah merencanakan gitu ya, satu hal yang besar untuk setiap kita umat manusia. So we are going to read a whole passage of scripture in Matthew chapter 24. Kita akan baca satu pasal ini dari kitab Matthew pasal yang ke-24. From verse 3 all the way to verse 13. Dari ayat yang ketiga sampai 13. So Pastor Ron is going to read all these verses. Verse 3 onwards. Saya akan bacakan ya, jadi Matthew 24 ayat 3 sampai 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zahitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini ada banyak hal yang disampaikan di dalam ayat ini tentang akhir. Jadi ada penipuan, tentang perang. Bangsa melawan bangsa. Ada banyak bencana alam. Ada kesendirian, seperti itu. Seperti yang terjadi hari-hari ini ya, sudah terjadi. In the last 30 years alone, 30 tahun kebelakang saja, ada banyak bencana alam yang terjadi. Saat ini waktu kita di gereja, ada gunung berapi ya, volkano yang di Hawaii. Ini semakin buruknya, jadi lahar panasnya itu sudah mulai ke laut. Jadi ada banyak hal yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Ini ada satu orang yang namanya ML. Dia militer tentara. Ini suatu saat dia menerima sebuah misi untuk pergi ke Afganistan. Dia dilatih sebagai mata-mata, pengintai. Saya dilatih di dalam tentaranya Singapura. Benar-benar sebagai pengintai. Apa yang kami lakukan? Biasanya kami melatih untuk masuk ke area musuh. Mengintai begitu ya. Coba untuk melihat berapa banyak nih ada musuhnya. Mereka punya tank berapa banyak. Jadi ML ini, tentara ini, bawa timnya ada 4 orang. Masuk ke Afganistan untuk mengintai tanah itu. Jadi it's a very simple mission. Jadi sederhana ya. Go in, spy out, get out. Masuk, mengintai, keluar. Very easy right? Go in, spy out, get out. Gampang ya. Masuk, mengintai, keluar. How many of you know that life is many times not so ideal? Tapi berapa banyak kita tahu bahwa hidup tidak ideal? What turns out to be a very simple mission turn bad? Apa yang menjadi misi sederhana itu bisa berbalik ya, terbalik. The enemy suddenly know that they are up there in the mountain. Ternyata musuhnya tahu bahwa mereka ada di gunung. And 50 enemy soldiers came running after them. Jadi 50 orang, 50 musuh ini mengejar 4 orang ini. So there are only 4 of them against 50. 4 melawan 50 ya. What do you do? When you have only 4 of you against 50. Kalau saya berada 4 orang melawan 50, apa yang dilakukan? You turn and run away. Ya, balik lari. Because there's no way you can fight against 50 enemy soldiers. Gimanapun, gak bisa 4 melawan 50 itu gak bisa. So ML and his whole team begin to run away from the enemies. Jadi ML ini lari dari musuh. They're going to jump over cliffs. Mereka melompat dari tebing. They fell down, broke their arm, but they keep on running away. But they knew that the only way is to get help. Tapi ya, itu satu-satunya cara untuk dapat pertolongan. So the leader of the entire team went up to the top of the mountain. Jadi pemimpin dari tim semuanya ini, dia naik ke bukit. And he begin to make a call to the headquarters. Dia telepon ke pusat. Untuk mendapatkan pertolongan dari mereka ya. So the headquarters sent 2 helikopter to come and help them. Ini markas pusatnya ini kirim 2 helikopter untuk selamatkan mereka. Tapi ketika pemimpin daripada tim 4 ini lagi telepon. Dia ditembak karena dia memang terlihat sama musuh gampang sekali di puncak. Jadi dia mati. In fact, you know, the 2 helikopter begin to come. Dan malahan 2 helikopter itu mulai datang. But the enemy has RPG. Satu, ya, musuhnya punya RPG, rocket. And begin to shoot down one of the helicopters. Jadi ditembak, satu helikopternya jatuh. 16 soldiers die without engaging in any battle. 16 tentara mati tanpa perang, tanpa pertempuran. The other helicopter begin to turn and go back. Because there's no way they can land. Helikopter yang satu lagi pulang karena tidak ada tempat untuk mendarat. So, in ML's team, there were 4 people. Jadi dalam timnya ML ini ada 4 orang. 3 of them died. With the exception of ML who survived. 3 orang mati, cuma satu aja ini yang survive, yang bertahan ML. And as he begin to survive. Ketika dia bertahan. He suffered a lot of injuries. Dia menderita banyak sekali luka injuri ya. Injur. Cedera. Let me just tell you the extent of ML's injuries. Ini saya sampaikan injurinya, cedera-nya ML ini seperti apa. His whole hand has to be reconstructed. Seluruh tangannya ini harus direkonstruksi. His back got to be reconstructed. Belakangnya harus direkonstruksi. His pelvis was cracked. Panggulnya ini retak. He has maxillofacial damage in his mouth, his jaws, and his face. Jadi mukanya itu hancur ya. Mulutnya, rahangnya, semuanya hancur. He bit his tongue into half. Dia gigit lidahnya setengah. Don't tell me how he survived, but he bit, okay? Dia survive gitu ya. And he has a short fragmentation by the RPGs and the grenades. Dia kena pecahan-pecahan dari RPG itu semua. He has 11 through and throughs in his calves. Jadi di betisnya itu ada 11 luka tembus. What is a through and through? Ini through and through itu seperti apa ya? That means he came through one part of his body and came out through the other part. Terus pelurunya tembus gitu. 11 of them. 11. You know he has strep nose sticking out all over his legs. Itu serpihan-serpihan dari RPG dan lain sebagainya itu The skin of his back is totally gone. Kulit belakangnya itu udah hilang semua. His shoulder was torn. Bahunya luka. His nose was broken. Hidungnya patah juga. What else can I say about this man? Apalagi yang bisa disampaikan gitu ya. How many of you know that this man is very, very injured? Ini udah benar-benar cederaya betul-betul ya. He is in a lot of pain. Dia sakit sekali. But the story didn't end there. Tapi tidak berhenti disitu ceritanya. ML was still fighting for his life. ML masih terus berusaha untuk kehidupannya. He has to actually crawl for 7 miles before he was being rescued. Merangkak ya. 7 miles sebelum pada akhirnya dia diselamatkan. You see this is the true story of Marcus Luttrell and SEAL Team 10 in Afghanistan. Ini cerita kenyataan namanya Marcus Luttrell dia Navy SEAL pasukan khusus di Afghanistan. This happened more than 10 years ago. Ini 10 tahun lalu. What is the moral of this story? Sebenarnya artinya apa nih ya? Saya ini bukan mau menyampaikan bagaimana satu orang bisa bertahan dalam cederak seperti itu. Ada banyak orang yang bertahan daripada cederak mereka. But what is the moral of this story? Moral of this story artinya apa nih? You see Marcus Luttrell not only survived his injuries. Jadi Marcus Luttrell ini tidak hanya bertahan terhadap cederaknya. But he actually went back to active combat duty after he got well again. Jadi setelah dia sembuh dia bertugas lagi kembali lagi aktif kepada peperangan. Some people ask but why? Why did he have to do that? Mungkin kita bertanya kenapa harus melakukan itu lagi ya? Friends, I believe it is because he truly believe in what he is doing. Saya percaya karena dia betul-betul percaya akan apa yang dia lakukan. Now this is what I call endurance. Nah ini yang saya katakan sebagai ketahanan. You know it's actually pretty common for people to get up from where they have fallen. Umum ya kalau orang jatuh terus bangkit lagi. Alright you were doing something you failed but you get up again. Engkau jatuh engkau berdiri lagi bangkit lagi. But the difficulty is to continue to do what you used to be doing. Yang susahnya itu meneruskan apa yang engkau sedang lakukan. That is endurance. Itu namanya ketahanan. You know you need to stay through in order to stay true. Engkau terus mesti lanjut terus ya untuk tetap dalam apa yang dilakukan prinsip kebenaran. Stay through to what God is asking you to do. Terus lanjut daripada apa yang Tuhan minta untuk engkau lakukan. Then you can stay through to the destiny that he has given to you. Engkau akan bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan di dalam hidupmu. You need to know the purpose of God for your life. Engkau perlu tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu. What is God asking you to do. My friends don't just survive through life. I know sometimes life can be harsh. So some of you are sitting there and you say yeah I'm just trying to survive through. Mungkin dari saudara di tempat ini duduk dan mengatakan bahwa saya harus lewat. While trying to stay committed in the church. Sambil tetap harus commitment di gereja. Oh you tahan tahan tahan. Tahan tahan. You know don't just tahan-tahan. Jangan tahan-tahan aja. You got to go a further step. Engkau perlu melangkah lebih lagi. Amen. You know today incidentally is Pentecost Sunday. Ini adalah minggu pencurahan roh kudus. You know so I want to take a look at the Bible what the disciples were doing between the 50 days of the crucifixion of Jesus and the day of Pentecost. Ini saya akan lihat ayat Alkitab apa yang murid-murid lakukan sejak 50 hari setelah penyalipan terhadap pencurahan roh kudus. Just imagine together with me and bring ourselves back to 2,000 years ago. Coba bayangkan sama-sama saya terus bawa diri kita 2,000 tahun ke belakang. Your teacher, your leader has just been crucified. Gurumu, pemimpinmu itu disalib. How are you going to respond to that? Gimana respon kita? I tell you the disciples were running helter and skelter. Ini murid-murid Tuhan itu kocar-kacir. Mereka lari kayak ayam dipotong kepalanya lari-lari gak jelas. They have no direction. They don't know what's going on. They were full of fear because their leader is gone now. Mereka penuh dengan ketakutan karena permimpinnya udah gak ada. They are questioning in their heart is this the true God? Mereka mulai bertanya dalam hati mereka apakah ini yang benar-benar Tuhan? Should we still continue to do what Jesus has taught us to heal and to preach the word? So a lot of questions are spinning in their head. But let's look at Acts chapter 2 verse 1 and verse 2. Kita lihat kisah para rasul pasal yang kedua ayat 1 dan 2. It says that when the day of Pentecost had fully come they were all with one accord in one place and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled the whole house where they were sitting. Ketika tiba hari Pentecostal semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. So the disciples were all gathered in one place Jadi murid-murid Tuhan berkumpul dalam satu tempat seperti kita semua di tempat ini kumpul di gereja Mereka duduk mereka duduk mereka mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan untuk apa yang mereka perlu lakukan dalam duduk Mereka berusaha untuk bertahan terhadap berita yang mengagetkan ini But the Holy Spirit descended and come upon all of them Tiba-tiba Roh Kudus turun dan datang pada setiap mereka You know earlier on we read in Matthew 24 until verse 13 Tapi sebelumnya kita baca ya Matthew 24 sampai ayat 13 But there is actually one more verse in that whole section Tapi sebenarnya ada satu ayat lagi dalam bagian itu So let's look at verse 14 of Matthew 24 Kita lihat Matthew 24 ayat yang ke-14 It says that this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations and then the end will come Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya My question for you this evening is this Pertanyaan saya kepada saudara malam hari ini adalah ini ya What has God called you to do? Apa yang Tuhan panggil untuk engkau lakukan? What is the word of the Lord for your life? Apa yang menjadi perkataan Tuhan untuk kehidupanmu? What is the reason for your existence? Apa yang menjadi alasan kenapa kita ada di sini? What do you think is the reason for the existence of this church? Bahkan apa yang menjadi alasan kenapa gereja ini ada? I believe the purpose for this church and for your life is to make a difference Saya percaya bahwa tujuan daripada gereja ini dan kehidupan saudara adalah untuk membuat perbedaan You exist to make a difference in someone else's life Engkau ada untuk membawa perubahan di dalam kehidupan orang lain The disciples realized that Murid-murid Tuhan sadar nih So in Acts chapter 4 they were preaching Christ Dalam kisah para rasul 4 mereka memberitakan Yesus They were doing the way of God Mereka ya memberitakan Yesus ya How many of you know that they were sharing the good news But what happened to them? They were arrested and thrown into prison But they did not give up They stayed through it They endure it And the Bible says after that 5,000 men believed Imagine a little bit together with me 5,000 people Maybe let's not be such a big thinker Let's scale it down 500 people Maybe come down a little bit more 50 people Just imagine suddenly next week 50 more new people come into this place Who do not know Jesus And the church needs you to be the one to decipher and help these new people Are you ready for it? And we are talking about just 50 people Wow When you have a big revive 500 we don't even have space 500 Yeah Not enough Yeah Gak cukup tempat ini We need to hold maybe 3 services 4 services 5,000 people 5,000 people Aduh How to contain the grove Gimana untuk menampung semuanya But the Bible says that when the disciples endured through it A great revival broke forth Yeah Kebangunan rohani itu terjadi So they begin to make this statement Dan mereka membuat pernyataan ini In Acts chapter 4 verse 19 Kisah para Rasul 4 ayat 19 But Peter and John answered and said to them Whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God You judge Tetapi Petrus dan Yohannes menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah taat kepada kamu atau taat kepada Allah So they were preaching Mereka berkotbah And they got arrested Mereka ditahan They were told not to do it again Mereka dibilang bahwa gak boleh lakukan itu lagi Then they make this statement Terus mereka bilang satu statement ini Whether it is right for us to listen to God or to you You judge Kamu pikirnya sendiri Kita harus dengar Tuhan atau dengar kamu Kamu aja yang Silahkan Singapurian You judge You tell me whether can or not Can Can Boleh They really believe in what they were doing Mereka benar-benar percaya akan apa yang mereka lakukan Lihat ayat yang ke-28 Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu Saudara aku saya gak bisa tekenin lebih lagi tentang hal ini You have to do whatever God has purpose for you to do Engkau perlu melakukan apa yang Tuhan telah tentukan di dalam kehidupanmu untuk engkau lakukan You have to stay through to what God has instructed you to do Engkau perlu terus lanjut daripada apa yang instruksi yang Tuhan telah sampaikan berikan kepadamu Kadang-kadang orang itu berubah ketika menghadapi kesulitan And they forgot all about you know what the purpose they had before they face all these obstacles Jadi mereka lupa terhadap tujuan yang mereka miliki sebelum mereka mengalami kesulitan Some of you sitting here God spoke to you years ago Saudara yang duduk di tempat ini mungkin berapa tahun lalu Tuhan berbicara kepada saudara Tapi karena ada kesulitan yang datang di tengah-tengah Engkau mulai menyerah daripada apa yang Tuhan sampaikan untuk engkau lakukan Karena kesulitan Ada satu orang yang bernama William He's a naval admirer in the United States Ini generalnya di US Navy komandannya So he was a commander of the United States special ops command Ini pasukan khusus pasukan elite komandannya Wow, not just normal command, it's special ops Ini sudah komandan daripada pasukan khusus So he made this speech in the University of Texas many years ago Dia bicara di Universitas di Texas beberapa waktu lalu He was sharing with the students about the things that he has learned in the six months of basic SEAL training Dia cerita tentang apa yang dia alami dalam waktu enam bulan ketika dia mau masuk ke Navy And from his speech we can actually learn two truths Dari apa yang dia sampaikan kita bisa belajar dua kebenaran So he says that there was one thing that is always being done in the whole course Ini ada satu hal yang selalu dilakukan dari training itu ya, dari semuanya And that is inspection Itu yang namanya inspeksi What is inspection? Inspeksi itu seperti apa? All the trainees got to stand by their bed Ini kadet-kadet muda ini harus berdiri gitu ya So after they wake up in the morning they got to make their bed Setelah mereka bangun pagi-pagi mereka harus rapihin kasurnya Itu gak gampang loh Saya ingat waktu saya di tentara Itu yang harus saya lakukan setiap hari Ini datang dari orang Singapura yang ada keluarga gitu ya Kalau saya bangun saya gak rapihin tempat tidur saya Dalam pikiran saya waktu saya pulang ke rumah malam-malam bednya tempat tidurnya udah rapih otomatis It doesn't matter who made it It doesn't cross my mind whether it's my papa or mama or whoever Saya gak peduli siapa yang rapihin pokoknya apakah papa mama tapi pokoknya udah jadi Saya gak mengucap syukur gitu istilahnya seperti ada mesin tiba-tiba Tapi di tentara ini Aduh saya kaget sekali Jadi saya mesti rapihin sendiri spraynya Sama dengan orang-orang ini bangun pagi mereka harus rapihin tempat tidurnya Ini sepatah batunya mesti sampai mengkilat dipoles digosok Terus ini bakalnya harus dipoles topinya harus lurus jadi bajunya itu harus rata masuk jadi waktu ada yang inspeknya datang mereka sudah siap Dan orang-orang yang dilatih ini mereka berusaha keras mereka berusaha keras tapi instrukturnya selalu bisa cari dapat saja kesalahan topi kamu kurang lurus jasnya ada sedikit kerut kamu gagal kamu gagal kamu gagal jadi yang gagal ini harus dihukum jadi ini dekat laut jadi terbayang dengan sepatu dan semuanya penuh mereka harus jadi mereka harus masuk ke air ke laut begitu berguling-guling di pasir di pantai berguling-guling yang berguling di pantai coba bayangkan ya pasti kan pasirnya masuk semua ke celana ke baju ke sepatu seperti kamu berguling ke setengah ke sepatu masuk kayaknya jalan gak enak sekali banyak yang dilatih ini kesulitan untuk menerima seperti itu karena dalam pikiran mereka mereka berpikir seperti ini saya ada di sini untuk dilatih untuk jadi lulus tentara saya bukan harus jadi anak mama bersihin sepre lapihin tempat tidur kan gak peduli amat jasa yang gak lurus di peperangan saya kan gak perlu jasa yang rapih jadi mereka pikir oh ini gak fair beberapa dari mereka menyerah tapi ada hal hal yang lain yang harus mereka lalui ini yang lebih fisik tiap hari mereka ada tes mereka harus lari jauh terus harus berenang tapi harus dilakukan dalam waktu tertentu jadi kalau yang gagal tidak memenuhi waktu tersebut mereka gak boleh makan malam tambah lagi mereka harus latihan tambah satu jam ekstra dan berikutnya hari berikutnya tesnya sama lagi coba pikirkan ya mereka yang gagal mereka gak makan malam terus mereka harus latihan tambah satu jam ekstra pasti capek sekali secara fisik gak ada energi kekuatan dan mereka gagal lagi hari kedua jadi hari kedua mereka gagal mereka gak dapat makan malam lagi terus latihan tambah lagi satu jam jadi ini kayak terus aja puter seperti itu setiap hari mereka gagal setiap hari mereka gak ada makan malam terus tambah satu jam lagi latihan tiap hari mereka gagal 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 akhir daripada kursus pelatihan ini mereka dikasih satu minggu istirahat untuk ada tes terakhir sebelum mereka bisa lulus nanti tiba-tiba grup yang sering gagal ini mereka ternyata lulus dengan hasil yang lebih baik karena penambahan latihan satu jam itu membuat mereka lebih baik dan tidak ada satu dari mereka yang menyerah perbedaannya apa nih? grup yang pertama mereka mengalami inspeksi biasa tidak ada sakit ketubuh cuma hal-hal yang tidak bisa diterima secara pikiran dan mereka menyerah mereka gagal untuk menyadari satu hal tujuan dari inspeksi ini bukan untuk lulus daripada inspeksi itu sendiri pasti ada satu hal yang kita bisa bilang ini salah inspeksi ini inspeksi ini untuk melatih sikap tapi banyak yang dilatih itu menyerah dibandingkan dengan grup yang kedua yang mengalami banyak sakit dalam badannya gitu ya susah gak gampang tapi mereka mengatasi itu sama dengan setiap kita sebenarnya apa yang memberhentikan kita daripada tujuan kita bukan secara fisik bukan karena engkau kehilangan pekerjaan bukan karena hubungan dalam keluarga tidak baik bukan karena engkau merasa bahwa engkau disalah mengertikan oleh orang engkau bisa lalui tapi cara pikir kita waktu engkau mulai berpikir ini kayaknya gak adil Tuhan gak adil oh gereja gak adil oh engkau tidak mengerti apa yang saya alami kesulitan kesulitan saya gak ada orang yang mengerti saya semuanya peduli dengan kehidupan masing-masing aja pastor saya mengerti so much pain nobody knows you guys do not visit me it's unfair 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 that's why people leave church not because of the difficulties they are going through but because they feel that life is unfair so very often what changes us is not the physical circumstances banyak kali yang merubah kita bukan tantangan fisik sebenarnya tapi cara kita berpikir apakah ini layak atau tidak bahayanya seperti ini sekali engkau berhenti engkau akan berusaha mengejar hal yang lain saudara jangan kejar satu hal yang salah ketika engkau mengejar hal yang salah engkau melewatkan hal-hal yang benar yang selalu mengejar hal-hal yang salah ini harusnya ada pasangan yang harusnya diberikan tapi kelewat karena ngejar hal yang salah ada kesempatan yang lewat karena mengejar hal yang salah ternyata ada kerjaan yang harusnya kau dapatkan tapi jadi lewat gak dapat berapa dari saudara mungkin pikir bahwa engkau mengejar ini ada satu kesempatan yang baik tapi sebenarnya engkau melewati apa tujuan Tuhan kalau kita mengejar hal yang salah penutupan saya mau sampaikan seperti ini seringkali engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau mimpikan untuk lakukan mungkin engkau mau melakukan sesuatu tapi karena keadaan engkau tidak bisa melakukan hal itu pada satu titik engkau harus mengambil keputusan di dalam kehidupanmu apakah engkau mau terus melakukan apa yang engkau lakukan atau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu apa yang Tuhan mau lakukan mungkin jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiranmu but the Bible says he who endures to the end shall be safe tapi kita mengatakan bahwa siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan my friends I pray that you don't just merely survive in life don't be distracted by all the surviving jangan terganggu dengan hanya untuk sekedar bertahan pada akhirnya kita mau benar-benar kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita engkau perlu tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu jadi Tuhan telah memanggil saudara untuk melayani dengan kapasitas yang penuh sepenuhnya jadi dengarkan ini jadi Tuhan sudah panggil saudara untuk melayani dalam kapasitas yang penuh jadi tidak sama dengan bekerja sepenuh waktu di gereja kebanyakan dari saudara tidak akan bekerja secara penuh di gereja kebanyakan saudara akan bekerja di marketplace ada kerjaan sepenuh waktu ada keluarga tapi di akhir minggu kau datang ke gereja saya tidak meminta saudara untuk bekerja di gereja sepenuh waktu tapi saya meminta saudara untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dimanapun kau berada di dalam pekerjaan sehari-hari ini apakah pekerjaannya di IT teknologi mungkin ada yang belajar di sekolah Tuhan bisa pakai engkau untuk melayani dia kau memberikan dampak dalam kehidupan orang lain kenapa? karena Tuhan mau kita membawa perubahan kehidupan perbedaan dalam kehidupan orang lain jadi layanilah Tuhan dengan kapasitas yang penuh bagaimana engkau mengukur sukses dalam kehidupan bukan mendapatkan banyak uang percaya saya ketemu banyak orang yang kaya sekali ini ada satu lulusan daripada sekolah Alkitab yang kami miliki dia dari China datang dari keluarga yang sangat kaya single family dia tinggal dengan mamanya jadi suatu hari mamanya sampaikan kepada kami hal ini dan dia menyatakannya dengan sepenuh hati dia bilang begini saya sangat miskin hanya yang tersisa di dalam yang saya miliki itu cuma uang saya sangat miskin sehingga apa yang saya miliki hanya uang jadi dia benar-benar serius karena dia sadar bahwa punya uang banyak tidak bisa membuat dia bahagia dia hilang tujuan kehidupannya saya berdoa supaya saudara boleh ingat apa yang Tuhan sampaikan kepadamu bagaimana engkau mengukur sukses dalam kehidupan Alkitab katakan Daud melayani generasinya di dalam waktu dia ini bagaimana Daud mengukur kesuksesan ketika engkau memutuskan untuk melayani Tuhan dalam generasimu ingat bahwa seringkali bukan kondisi fisik yang berubah tapi cara kita berpikir dan saya akhiri malam hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara apa yang menjadi doa saya doa saya yang pertama supaya saudara bisa tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan mu bahkan engkau punya keberanian untuk melakukannya meskipun engkau pernah gagal dalam melakukannya jangan hanya melalui hidup seperti itu dan pada akhir kehidupanmu engkau sadar bahwa engkau tidak bahagia tidak senang dalam apa yang engkau lakukan orang yang bahagia yang suka cita itu adalah orang yang melayani Tuhan di dalam kehidupannya itu doa saya buat setiap saudara boleh saya minta untuk bangkit berdiri semuanya saya berdoa buat setiap saudara jadi kehidupanmu itu bukan hanya bosan dan jadi rutinitas engkau bukan jadi Kristen karena engkau datang ke gereja setiap hari minggu engkau jadi orang percaya karena engkau membawa perubahan dalam kehidupan orang lain dan Tuhan telah memanggil setiap engkau mari kita berdoa Bapak aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini aku berdoa supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam setiap roh mereka Tuhan berdoa Tuhan boleh terus berbicara kepada jemaat dan mereka boleh terus melakukan kehendak Tuhan untuk melayani kehendak Tuhan di dalam generasi mereka aku berdoa supaya urapan Tuhan boleh turun atas setiap mereka buat mereka yang berjuang berusaha mendapatkan tujuan hidup mereka berdoa supaya engkau boleh mencari Tuhan lewat gereja Tuhan let them know what they can do to serve you let them know what they can do to serve you diberkati setiap mereka aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Amen Amen Shall we give Jesus a big hand this morning Amen 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 Thank you Mr. May So boleh duduk silahkan duduk kita akan siapkan persembahan kita akan disampaikan oleh Bapak Mario Oke Sekarang kita mau memberikan persembahan tapi sebelum itu kita mau membaca Sampai